Allah, 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 Allah Bapak Diasa melihatkan lanjutan pengajian kita di subuh hari ini kita masih membahas surah Al-Ma'idah insyaAllah ayat 6 dan seterusnya Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladzina amanu iza kuntum ila sholati iza kuntum ila sholati faqsidu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiki wa msahu birusikum wa arjulakum ilal qabayin ila akhiril ayah Bapak Ibu yang saya melihatkan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita pada Haji Wada Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditulakum ilal qabayin wa raditulakum ilislamadina yang saya ingin garis bawahi disini wa atmamtu alaikum ni'mati telaku sempurnakan ni'matku padamu Bapak Ibu yang saya melihatkan ni'mat yang paling tinggi diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah ni'mat iman ni'mat taqwa makanya orang yang bertakwa Bapak Ibu yang saya melihatkan itu selalu menjaga kesucian apakah itu suci dalam arti halal makanannya sebagaimana pada pembahasan-pembahasan ayat pada ayat yang lalu hurimat alaikumul maita dan seterusnya karena Bapak Ibu yang saya melihatkan sesuatu yang kita makan yang tidak suci dan tidak halal maka akan tumbuh daging-daging yang ada pada diri kita bisa dikatakan daging haram dan tidak ada yang bisa mensucikan kecuali api neraka makanya Allah memberikan keterangan kepada kita bahwa orang yang beriman orang yang bertakwa yang pertama suci dan halal dari segi makanan yang kedua setelah tubuh kita sudah suci bersih mengkonsumsi makanan yang halal maka cara yang kedua mensucikan fisik kita ini adalah dengan cara wudhu Bapak Ibu yang saya melihatkan maka ini juga adalah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT bahwa ciri orang yang beriman karena nikmat yang paling tinggi adalah iman kita selalu menjaga kesucian kita dengan ayat wudhu Bapak Ibu yang saya melihatkan makanya pada ayat 6 daripada surah Al-Ma'idah Allah SWT berfirman wahai orang-orang yang beriman karena nikmat yang paling tinggi diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman Bapak Ibu yang saya melihatkan maka wahai orang-orang yang beriman kita lihat disini Bapak Ibu yang saya melihatkan kuntum itu dalam pengertian bahasa adalah kata kerja yang lampau tapi penggunaannya yang akan datang para ulama memberikan interpretasi bahwa ketika pada lapas kata kerja lampau penggunaannya ke depan maka itu tidak ada lagi perantaraan salah satu contoh misalnya kodokomatis sholah ketika kita mengumandangkan komat setelah kita mengumandangkan komat tidak ada lagi perantaraannya antara komat dengan sholah begitu selesai komat kita langsung sholah yang kedua faizah kuryatil quran pastaisbillah ini juga penggunaan lampau tapi maksudnya yang akan datang ketika kita ingin membaca Al-Quran kita dianjurkan Al-Istia'asa begitu sudah Al-Istia'asa kita baca Al-Quran Bapak Ibu yang saya melihatkan ini juga izakuntum ilas sholah penggunaannya juga lampau lepasnya lampau tapi penggunaannya akan datang izakuntum ilas sholah makanya diterjemahkan disini apabila kamu hendak sholat Bapak Ibu yang saya melihatkan bahwa ayat ini ayat ini adalah umum yang maksudnya seluruh sholat yang kita lakukan kita itu diharuskan, diwajibkan berhudub apakah kita itu ketika sholat diku apanggilan sholat diku mandangkan apakah kita itu masih ada wudhu atau sudah batal wudhu kita atau kita berhadap kecil maka kita itu dianjurkan tetap berhudhu Bapak Ibu yang saya melihatkan makanya Ibn Jura'ir dan At-Tabari mengatakan dengan turunnya ayat ini surah Al-Ma'idah ayat 6 itu ada keringanan baginda Rasulullah s.a.w jadi Nabi Bapak Ibu yang saya melihatkan sebelum turun ayat ini setiap amalan yang dia lakukan harus dengan wudhu salah satu contoh misalnya kalau ada orang yang memberi salam kepada baginda Rasulullah s.a.w lalu dia tidak berwudhu tidak ada wudhunya dia tidak menjawab salam dia bersegera berwudhu lalu dia jawab salam begitu juga kalau dia mengucapkan salam dia harus ada wudhu Bapak Ibu yang saya melihatkan kemudian meskipun pendapat ini ada mengatakan lemah karena baginda Rasulullah s.a.w selama itu Bapak Ibu yang saya melihatkan tidak pernah dia ditinggalkan wudhu selalu ada wudhunya begitu batal wudhunya dia berwudhu lagi tapi dianjurkan meskipun ada wudhu kita harus berwudhu kembali ketika waktu sholat datang meskipun dalam satu riwayat ketika terjadi perang khaybar Rasulullah s.a.w hanya satu kali wudhu dalam perang khaybar dia berwudhu di waktu sholat asar dan dia lanjutkan wudhunya tidak berwudhu lagi dalam waktu sholat maghrib jadi ada pendapat mengatakan Nabi itu pernah satu kali wudhu meskipun dianjurkan Bapak Ibu yang saya melihatkan bagi orang yang tidak ada halangan ketika datang waktu sholat perbahari wudhunya biarpun kita sudah berwudhu misalnya dari pagi masuk waktu duhur kita perbahari wudhu kita dalam ungkapan ulama nurun ala nurin orang yang punya wudhu lalu datang waktu sholat berwudhu lagi nurun ala nurin cahaya di atas cahaya Bapak Ibu yang saya melihatkan masyir al-muslimin wal-muslimat rahimah meskipun kalau misalnya sangat berat melakukan wudhu kalau masih ada wudhunya tidak mengapa dia tidak berwudhu kembali tapi alangkah bagusnya meskipun ada wudhu ketika datang waktu sholat kita berwudhu kembali Bapak Ibu yang saya melihatkan masyir al-muslimin wal-muslimat rahimah bapak Ibu yang saya melihatkan dalam surah al-maida ayat 6 ini hanya 4 kewajiban wudhu yang lainnya itu adalah sunnah yang harus kita cuci dan basuh jadi 3 anggota badan kita cuci satu dibasuh yang pertama adalah pagsilu wujuhaku cucilah mukamu mana yang dimasuk dengan muka bahwa yang dimasuk dengan muka ini batasan rambu kita sampai di bagian telinga turun ke bawah ini bagian muka ada yang bertanya bagaimana dengan hidung karena hidung juga kan bagian daripada muka apakah ada dicuci di zahiran obatina apakah dicuci yang di luar atau di dalam mulu juga begitu apakah dicuci di luar dengan dalam para ulama mengatakan tidak mengenai masalah hidung cukup dicuci di luar yang hidung itu ada namanya istinsyak memasukkan air di hidung itu menjadi sunnah Bapak Ibu yang saya melihatkan sama dengan al-mudam dama al-mudam dama berkumur-kumur itu juga adalah sunnah lalu ada lagi yang mengatakan bagaimana dengan mata apakah kita cuci mata itu di luar zahiran obatina luar dalam yubhur ulama mengatakan cukup zahiran yang di luarnya tetapi ada sahabat Bapak Ibu yang saya melihatkan namanya Abdullah bin Umar kalau dia mencuci muka yandahu aynain dia memasukkan memercikan air ke matanya karena dia menganggap mata itu bagian daripada muka maka dia harus dicuci luar dalam itu Manur Abdullah bin Umar salah seorang sahabat Nabi tapi meskipun jumhur ulama mengatakan tidak cukup zahiran cukup luarnya saja ketika kita berudu membasu bagian mata cukup luarnya Bapak Ibu yang saya melihatkan kemudian selanjutnya wa'idiakum ilal marafiki tangan orang Arab itu Bapak Ibu yang saya melihatkan bahwa yang dimasuk dengan tangan itu adalah Tukau alal atrafi al-asabi ilal katafi jadi orang Arab itu kalau berbicara tentang tangan mulai ujung jari-jari atrafi al-asabi ilal katafi sampai ketia itu orang Arab mengatakan dan kita juga sekiranya sepaham bahwa yang namanya tangan mulai dari atrafi al-asabi ilal katati sampai ke ketia begitu juga kaki mulai dari ujung kaki sampai ujung paha al-fah itu juga kaki tapi dengan adanya pembatasan ilal marafiki sampai ke siku maka kita masuk sampai ke siku Bapak Ibu yang saya melihatkan kita cuci sampai ke siku ingat Bapak Ibu yang saya melihatkan kalau muka dicuci dengan adanya menggandeng kata maka tangan juga harus dicuci bukan dibasu jadi kalau muka dicuci tangan juga harus dicuci kemudian dan bahasulah kepalamu ada yang pernah bertanya ustaz bagaimana orang yang tidak punya rambut bagaimana membasuhnya saya bilang bukan rambut yang dibasu tetapi yang dimasuh disitu wamsahu biru'usikum ada rambutnya atau tidak ada rambutnya silahkan dibasu Bapak Ibu yang saya melihatkan ajma'ul ulama ala anna man masaha ra'asahu kullahu fakada ahsana ajma'ul ulama sepakat ulama bahwa membasu seluruh kepala itu lebih baik Bapak Ibu yang saya melihatkan bahwa membasu seluruh kepala itu lebih baik tetapi ulama syafiyah memberikan interpretasi bahwa yang dimasuh disini biru'usikum bah makanya setiap huruf dalam Al-Qurani itu Pak Ibu punya makna tidak mesti ada begitu saja wamsahu biru'usikum ulama syafiyah memberikan interpretasi bahwa yang dimasuh dengan bi disini biru'usikum adalah li taba'id banyak yang dimasuh disini hanya sebagian kalau tadi kebanyakan ulama mengatakan bahwa disini adalah bahwa mu'akkadah penguat yang menjadikan bahwa seluruh kepala harus dibasu kalau ulama syafiyah mengatakan tidak bahwa yang dimasuh disini adalah bahwa li taba'id hanya sebagian makanya kalau ulama syafiyah itu bapak ibu yang semula akan membasu kepala dia hanya sampai dihubung-hubung karena dia memberikan penafsiran badisi badisi di bi li taba'id dasarnya syafiyah mengatakan anna nabi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam masha binasiyatihi bahwa nabi itu kalau bermudu dia menyapu hubung-hubungnya cuma ada kesalahan di antara kita mengatakan dia mengikut syafiyah tapi yang dia bahas disini saja di depan padahal itu salah yang dimasuh itu adalah hubung-hubung binasiyatihi serai dalam rambun mengatakan serai wamsahu biru usiku bagaimana cara membasu kepala yang pertama dari Abdullah bin Zaid mengatakan hadisnya dikeluarkan oleh ma'am muslim iabdawu bimukaddimi raksa diawali dari depan ketengku kebelakang itu satu cara cara yang kedua dari riwayat ibnu ajalan anrabi yang dikeluarkan hadisnya oleh imam abu da'ud iabdawu bi'akhir raks imun itu si nak apa mulai dari belakang ke depan lalu ke belakang ini satu riwayat bapak ibu yang saya melihatkan cara yang ketiga Abdullah bin Umar dia membasu kepala itu dari tengah ke belakang ke tengku sampai kembali ke depan jadi di tengah diawali di tengah lalu ke belakang lalu ke depan tetapi bapak ibu yang saya melihatkan jumhur ulama mengatakan itu itu dari depan ke tengku dari depan ke tengku wajibnya satu kali dari depan ke tengku dan disunatkan dikembalikan kedua kalinya itu kalau membasu kepala kemudian bagaimana cara mempergunakan tangan ketika membasu kepala jumhur ulama mengatakan bahwa membasu kepala dengan dua tangan dua tangan bapak ibu yang saya melihatkan ada yang mengatakan biar satu tangan juga bisa bahkan ada yang mengatakan biar satu jari juga bisa tapi ini dibantau oleh abu hanipa dan abu yusuf bahwa ketika membasu kepala kurang dari tiga jari menurut abu hanipa muridnya abu yusuf itu tidak sah bapak ibu yang saya melihatkan kecuali dalam keadaan darurat artinya tangan kita ini sakit tidak bisa membasu kepala kecuali hanya satu jari kita yang bisa pakai baru dibolehkan tapi sepanjang tidak ada darurat tidak sakit dan apa sebagainya itulah yang utama kita pakai dua tangan bapak ibu yang saya melihatkan sampai ketengku ada lagi perbedaan ulama tentang uzunani tentang telinga apakah ini telinga masuk bagi yang kepala atau tidak imam malik dan ahmad bin hambal mengatakan ini telinga masuk bagi yang kepala jadi meskipun telinga itu tidak disebutkan dalam ma'al quran tapi mamalik dengan ahmad bin hambal mengatakan telinga ini masuk bagian kepala makanya ketika dibasuh kepala ini juga harus diikutkan telinga jadi ketika dibasuh kepala diikutkan telinga dengan tidak mengambil lagi air wudu kalau ulama syafiyah mengatakan betul memang masuk kepala ini telinga tetapi ketika sudah dibasuh kepala ammil ma'un jadidun air baru untuk membasuh telinga menurut ulama syafiyah terkait caranya apakah ditarik dua apa namanya pakai dua tangan atau hanya satu tangan ulama syafiyah mengatakan bisa satu tangan ketika membasuh telinga ini terjadi memang interpretasi beberapa ulama tentang yang melahirkan konsekuensi hukum Bapak Ibu yang saya melihatkan bagi yang mengikut mashab syafiyah mengatakan membasuh kepala dan bagian ubung-ubung konsekuensi hukumnya nanti awlamastumun nisa bersentuhan dengan perempuan bahwa ketika suami menyentuh istrinya bersawat atau tidak bersawat batal hudunya menurut ulama syafiyah kalau itu yang dipakai hanya membasuh ubung-ubung yang kedua membasuh kepala dari depan ke tengku-tengku ke depan itu memberikan interpretasi awlamastumun nisa bahwa nanti batal wudhu ketika syahwat kita naik bersentuhan perempuan bersentuhan istri nanti syahwat naik itu baru batal wudhu konsekuensi hukum yang kedua konsekuensi hukum yang ketiga ketika kita tarik dari depan lalu mengambil telinga konsekuensi hukumnya bahwa biar kita bersentuhan perempuan bersahwat tidak bersyahwat itu tidak batal wudhu karena yang dimasuk awlamastumun disini adalah hubungan suami istri itu cara ada tiga cara dalam melaksanakan wudhu dan punya konsekuensi hukum bapak ibu yang saya melihatkan masyir al-muslimin wal-muslimat rahim akum Allah kemudian wa'arjulakum ilal kabai ini ada dua kiraan kiraannya nafi dia baca wa'arjulakum coba perhatikan barisnya sedikit salah barisnya konsekuensi hukumnya beda wamsahu biru'usikum wa'arjulakum kiraannya nafi dia baca wa'arjulakum berbaris patah kiraannya ibnu kasir wamsahu biru'usikum wa'arjulikum jadi ada dua kiraan dalam yang masyur disini yang memiliki konsekuensi hukum yang beda ketika kiraannya kita pakai kiraan nafi wa'arjulakum maka konsekuensi hukumnya kaki itu mulai ujung jari-jari kaki sampai ke mata kaki itu harus dicuci itu kalau kita mengikut kiraannya nafi kalau kita mengikut kekiraannya ibnu kasir wa'arjulikum maka dia mengikut ke wamsahu biru'usikum berarti hanya dibasu saja tidak dicuci ada dua kiraan disini melahirkan dua konsekuensi hukum tapi yang masyuri itu bapak yang saya melihatkan adalah kiranya imam nafi dibaca wamsahu biru'usikum wa'arjulakum maka kaki itu harus dicuci makanya suatu ketika ada sahabat datang sholat dan baginda Rasulullah melihat sholat selalu disuruh ulangi sholatnya setelah dia assalamualaikum assalamualaikum ulangi sholatnya sholat kembali sudah lagi ulangi sholatnya sampai tiga kali sahabat mengatakan ya Rasulullah kenapa saya disuruh mengulangi sholat kata Rasulullah bagaimana sholatmu bisa sah ketika tumitmu tidak basah akan disuruh ulangi kembali dia berhudu makanya Nabi mengatakan wailul lilakab minan nari hati-hati celakalah bagi orang-orang yang berhudu lalu tumitnya tidak kena air maka yang membersihkan nanti adalah minanar api neraka bapak ibu yang saya meliakan ini juga banyak yang diabaikan saudara-saudara ketika dia berhudu lalu tumitnya tidak basah lalu pada ayat selanjutnya wain kuntun junuban fattaharu kalau kamu junub fattaharu akan bersucilah disini juga ada dua kira bapak ibu yang saya melihatkan ada fattaharu ada fattaharu tapi yang lebih masyura adalah fattaharu wain kuntun marda apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang dari WC atau lamastumun nisa ini tadi atau bersentuhan dengan perempuan bersentuhan yang dimaksud disini ulama syafiyah mengatakan ketika bersentuhan selain daripada murid istri menuruh ulama syafiyah juga itu termasuk membatalkan wudu ketika kita bersentuhan dan orang-orang selain daripada murid bersawa atau tidak bersawa batal wudu bapak ibu yang saya melihatkan saya kira ini sudah biasa kita lakukan kalau kita tidak dapatkan air maka kita dianjulkan bertayammum sebagai pengganti wudu untuk membolehkan sholat dengan dengan tanah yang baik atau bersih maka bahasulah mukamu dan kedua tangan beda dengan wudu kalau wudu cucilah mukamu dan kedua tangan tapi kalau kita tanya membahasulah kedua mukamu membahasulah mukamu dan kedua tangan Allah Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu walaki walaki yuridu litahhirakum akan tetapi Allah menghendaki kesucian darimu waliyutimma ni'matahu untuk menyempurnakan ni'matnya coba lihat Allah Allah telah menyempurnakan ni'matnya kepada kita makanya dengan berwudu yang bagus bersuci yang bagus untuk kesucian fisik dari luar itu adalah salah satu penyempurnaan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala waliyutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun mudah-mudahan kamu bisa bersyukur kata-katalah Allah itu Bapak Ibn yang semudahkan ulama mengatakan bahwa tidak semua orang bisa bersyukur tapi mudah-mudahan at-tarajih mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk pensucian diri itu kita bersyukuri dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan ni'mat kepada kita Bapak Ibn yang semudahkan masyir al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah sekiranya inilah pembahasan kita pada subuh hari ini mudah-mudahan dengan satu ayat ini dapat memberikan kita pemahaman bagaimana cara berbunuh yang bagus sehingga kita bisa mendapatkan wali timma ni'matahu menyempurnakan nimat-nimat Allah yang telah diberikan kepada kita sekiranya sekiranya yang kami sampaikan kasih Bapak biasa melihatkan mari kita menutup pacara pengajian kita dengan bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Ashrafil Ambiya Iwal Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Juma'in Allah Majalhazah Jam'ana Jam'an Marhuman Wa Tafarrukan Min Ba'adi Tafarrukan Maksuman Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Allahumma Nasaluka Imanan Da'iman Wa Ilman Nafi'an Wariskan Wasian Wa Halalan Tayyiban Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Rabbana Latuzikulubana Ba'dais Hadaitana Wohab Lama Dungkor Rahman Naka Antal Wahaba Rabbana Zalam Nafusana Wailam Taufirlana Watarhamna Lanakunana Min Al-Khasirin Rabbana Aatina Pin Dunia Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanatan Wa Kina Azabanar Subh'ana Rabbika Rabbil Ussati Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillah Rabbil Al-Fatiha 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 Surat Al-Fatiha 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha